Selamat pagi suruh saudara, salam jumpa dan jumpa lagi Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini Tentu banyak pengalaman suka dan duka Sebagai pengalaman rohani Dan di dalamnya kita bertumbuh Lekat naik suruh saudara Kabar-kabarilah Pengalaman itu Agar kita bisa bersama-sama Berdoa Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang akan mendampingi kita Di dalam perjalanan hidup kita Untuk tetap berpahami Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang terkasih Kita akan kembali mendengarkan rendungan harian Terlebih dahulu kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera Yang daripada Allah Bapak dan anaknya Tuhan Yesus Kristus Menyertai saudara-saudara sekalian Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Kita akan mendengarkan firman yang akan dibacakan Oleh jemaat kita kami Persilakan Markus 13 ayat 11 Dan jika kamu digiring dan diserahkan Janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan Tetapi Katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu Pada saat itu juga Sebab Bukan kamu yang berkata-kata Melainkan roh kudus Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan Serta melakukannya dalam kehidupannya Amin Terima kasih Sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan Yang disampaikan oleh jemaat kita Kami persilakan Marturia tidak hanya majelis yang melakukan Tetapi juga jemaat Apa yang harus dilakukan Jika berhadapan dengan orang yang tidak Menyukai akan ajaran Kristus Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih Kita tentu Pernah mendengar Dari firman Tuhan Kalau Yesus itu Memberikan nubuat Kepada umatnya Yang artinya Apa yang akan terjadi nantinya Itu akan terjadi Dalam arti Yesus Mampu mengetahui Seperti apa yang akan terjadi di hari esok Nah ternyata Yesus sudah memperlengkapi Murid-muridnya Apa yang akan mereka hadapi nantinya Dan Melalui firman ini juga Yesus mengingatkan Murid-muridnya Untuk berhati-hati Karena Akan ada penyesat Karena Akan ada Yang menghalangi mereka Untuk memberitakan firman Tuhan Namun Yesus Mengatakan Jangan khawatir Jangan khawatir Walaupun Nantinya akan menghadapi Kesulitan Dalam memberitakan firman Tuhan Maka Kalau lah Firman Tuhan ini Mengingatkan Murid-muridnya Untuk jangan khawatir Dalam memberitakan Firman Tuhan Pada dasarnya Firman ini juga Mengingatkan kita Untuk memberitakan Firman Tuhan Untuk bersaksi Untuk bermarturia Bermarturia Bukanlah hanya Murid-murid Tuhan Yesus saja Bukan hanya Parhalado saja Tetapi juga jemaatnya Siapa yang percaya Kepada Tuhan Yesus Ikut serta Untuk memberitakan Untuk Bermarturia Lalu Apa yang akan kita lakukan Di saat ada orang Yang tidak menyukai Akan Firman Tuhan Kalau firman Tuhan hari ini Katakan melalui Yesus Bahwa Jangan takut Dan Sampaikan Kebenaran firman Tuhan Dan roh kudus Yang akan memampukan Untuk boleh Memberitakannya Walaupun Ada hal Ada orang Yang tidak Menyukainya Maka Bapak Ibu Sadara Sudari Yang terkasih Mungkin Sekitar kita Kita boleh berhadapan Dengan Orang-orang Yang tidak Menyukai Akan kebenaran Firman Tuhan Tetapi Selalulah Kita Memberitakan Kebenaran Karena Untuk itulah Kita dipanggil Gereja Yaitu Bersaksi Kita adalah Gereja Yang Senantiasa Diingatkan Untuk bertanggung jawab Bertugas Untuk bersaksi Untuk itu Bapak Ibu Sadara Sudari Yang terkasih Mari Kita sama-sama Untuk Memberitakan Kebenaran Firman Tuhan Terlebih Di dalam Keluarga Kecil kita Baru Di luar Keluarga kita Di tempat Pekerjaan kita Di masyarakat Yang Walaupun Tidak Percaya Kepada Tuhan Allah Tetapi Kita boleh Bersaksi Melalui Perbuatan Kita Jangan Khawatir Karena Roh Kudus Akan Memampukan Kita Untuk Melakukannya Selamat Bermarturia Amin Terima kasih Terima kasih.